Dari gedung gincin Bina Pemerintahan Desa Lantai 4 Jakarta Mari kita saksikan Talkshow Bina Pemerintahan Desa Pemerhati Desa, saya sekarang berada di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Guna menggali berbagai hal yang ada di Kabupaten Bengkalis Dan tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari peranan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Dan kita tahu bersama bahwa berbagai inovasi sudah dilakukan oleh desa-desa yang ada di seluruh Indonesia Salah satunya adalah di Desa Sepotong ini Dimana pada saat ini saya bersama dengan Bupati Bengkalis Pak Sarial Abdi Selamat pagi Pak Selamat pagi, Alhamdulillah, sehat baik sekali Pak, selama kira-kira beberapa menit saya akan berbincang tentang apa potensi yang digali dari Kabupaten Bengkalis Baik, silakan Pemerhati desa, selama beberapa menit saya akan melakukan perbincangan dengan Bupati Bengkalis Dan tentunya kita berangkat dari Desa Sepotong Dimana baru saja terjadi atau diadakan launching untuk surat elektronik secara online Jadi artinya ini adalah sebuah aplikasi dimana masyarakat desa dipermudah dengan melakukan pengurusan surat-surat melalui secara online Oke Pak, kalau kita lihat bahwa digitalisasi desa dan mengingat kebutuhan masyarakat modern sekarang sudah sangat dibutuhkan hal seperti ini Benar sekali, meskipun kami berada di perbatasan negara Jauh dari ibu kota negara, jauh dari ibu kota provinsi Tapi kebutuhan digitalitas desa menjadi sesuatu yang niscaya pada hari ini Dan kami buktikan hari ini bahwa desa kita mampu untuk memberikan layanan surat secara elektronik dan online, real time Oleh karena itu, tentunya ini lahir dari sebuah kerjasama yang baik Sebuah informasi yang tersampaikan dengan baik Sehingga desa ini bisa diberikan layan akses internet Kemudian semua masyarakat juga bisa mengakses surat elektronik secara online yang kita launching tadi Jadi digitalisasi desa yang dulu menjadi tantangan hari ini sudah kita bisa jawab Menjadi peluang bahkan kesempatan bagi pelayanan desa yang lebih baik Oke, apa yang dirasakan oleh masyarakat desa dengan hadinya digitalisasi ini Pak? Ya, digitalisasi di desa tentunya secara umum paling bermanfaat ketika terjadinya COVID sebenarnya Oh oke, bagaimana kemudian anak-anak kita hari ini dulu yang kita khawatirkan menggunakan gadget kemudian melakukan batas Tapi hari ini gadget menjadi kebutuhan mereka untuk belajar karena mereka juga belajar secara online Nah makanya hari ini juga peluang dimanfaatkan oleh desa kita Bagaimana kemudian memastikan semua orang ternyata sudah menggunakan gadget tadi Berbasis kepada Android Dan tuntutan pelayanan akhirnya beralih ke online Kenapa? Karena kita juga membatasi orang Kemudian kita tidak cukup waktu mungkin untuk melakukan pelayanan Sehingga dengan batasan ini kemudian solusinya adalah dengan melakukan layanan secara elektronik Keuntungannya akan besar, akan banyak Kemudian juga dari aspek lainnya seperti hari ini tumbuh UMKM kita Yang juga butuh pelayanan yang kemudian membasiskan layanan kepada online Jadi ada startup-startup baru yang muncul di desa-desa Kemudian perdagangan, transaksi juga dilakukan secara elektronik Oke, kita berbicara soal UMKM Di desa ada nyebab dan usaha milik desa Dan saya dengar sendiri bahwa di Kabupaten Bengkalis ini Sudah terjadi lonjakan yang luar biasa Dalam pengelolaan badan usaha milik desa ini Benar sekali Ini salah satu inovasi kemarin yang kita luncurkan juga Yang menyebabkan kita mendapatkan penilaian Sebagai Kabupaten Perbatasan Terinovatif Jadi Kabupaten Bengkalis kemarin mendapatkan IGA Award Dari Balitbang Kemendagri juga Akibat dari ada kerjasama dari masing-masing desa Yang mengembangkan BUMDES yang awalnya dari UNSP Yang hari ini investasinya atau margin yang dikelola itu Hampir 1 triliun lebih Luar biasa memang Dengan dulu awalnya program pemerintah dengan memberikan 500 juta per desa Jadi modal awal lagi Jadi sekarang sudah berkembang dan sekarang beralih modal tersebut ke BUMDES Itulah sekarang yang digerakkan oleh masing-masing desa Unit usahanya apa juga? Banyak ada simpan pinjam, ada perkebunan, ada pertanian, ada retail Jadi mereka sudah masuk ke sektor yang real kebutuhan masyarakat Nah ini sebenarnya juga menjadi jawaban terhadap keberadaan rentenir atau kartel yang selama ini mengambil margin itu Nah ini sekarang yang kita sama-sama untuk putus mata rantai itu Agar keuntungan uang yang beredar juga bisa diselesaikan oleh masyarakat lebih besar Nah ini bentuk layanan pemerintahan yang, sistem pemerintahan yang ke depan paradigma-nya harus kita ubah Oke, kalau tentang tata kelola, tata kelola pemerintahan Untuk menuju pada good governance Dan kemudian bagaimana Bapak melihat itu apabila kalau kita berangkat dari desa ke kecamatan sampai ke tingkat kebupaten Betul Resip dari good governance, nanti kita sama-sama tahu Bagaimana integritas terhadap layanan Kemudian mewujudkan transparansi Dan kemudian aksesibilitas kepada masyarakat Integritas tentunya, integritas dan transparansi Ini bisa kita jawab tadi dengan tantangan membuat sebuah sistem Dimana sistem kemudian bisa menjadi penghambat untuk praktek-praktek korupsi-korupsi dan nepotisme Tentunya seperti layanan tadi Semua orang bisa akses siapapun Memutus mata rantai Makanya itu sistem pemerintahan yang baik ke depan itu Memang kita percayakan kepada sistem yang mengakibatkan semua orang tunduk kepadanya Jika kita mengatur SOP-nya, standar minimalnya, pelayanan Jadi kemudian siapapun punya hak yang sama Jadi transparansi juga terwujudkan Orang juga bisa tahu berapa sih anggaran desa kita yang digunakan Apa sih hasil capaiannya? Jadi semua bisa di ekspos hari ini melalui layanan digital tadi Oke, kita bicara soal anggaran desa Kan itu ada alokasi dana desa Benar, bagaimana penggunaannya di Kabupaten Bengkalis ini Pak? Untuk tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat desa menjadi sejahtera Benar, jadi meskipun Kabupaten Bengkalis secara keuangan punya kemampuan fiskal yang tinggi Tapi kami nggak mau disebut kaya Jadi sesungguhnya kita tidak kaya Tapi kan yang memang anugerah Tuhan Kita punya sumber daya yang kemudian dana bagi hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat Oleh karena itu disamping di ketentuan pemerintah ada anggaran dana desa Ada alokasi dana desa Yang sumbernya juga dari APBN Dan kemudian dari pemerintah Pemerintah daerah kita juga punya kemampuan akhirnya untuk mensupport Nah jadi Jadi yang tadi 500 juta per desa Sekarang 200 juta per desa Bahkan dari pemerintah provinsi juga ada bantuan keuangan desa Yang diberikan untuk desa-desa yang ada di Pemperfriau hari ini Nah kita juga menjadi bagian dari itu Jadi tadi itulah yang memperkuat akhirnya peruntukan-peruntukan Ada yang untuk infrastruktur Untuk pengembangan infrastruktur Ada yang pengembangan perekonomian Jadi ini semua yang dikelola desa Makanya kalau kami menghitung untuk di Bengkales itu 4-7 miliar desa bisa mengelola anggaran sendiri Makanya sebenarnya ini kesempatan dan peluang bagi aparatur desa Untuk menunjukkan kinerjanya Inovasinya disana Kreatifitasnya Dan bagaimana bisa memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat Jadi tantangan kepala desa-kepala desa di Kabupaten Bengkales ini Dengan tidak perlu khawatir dengan anggaran Dia hanya bagaimana meningkatkan kapasitasnya Bagaimana mengupgrade dirinya untuk mengerti tata kelola pemerintahnya Baik, good governance Sehingga dia dapat mencuri perhatian masyarakat Dipilih, dipilih dan selalu dipilih Dan contohnya hari ini Kepala desa kita ini sudah 3 kali pilih Yang paling penting juga adalah bagaimana pertanggung jawaban Jadi diajarkan untuk tata kelola pemerintahan Untuk bertanggung jawab penggunaan anggaran Benar sekali Makanya kami terima kasih sekali Ada Siske UDES yang digagas oleh Kementerian Kementerian Dagri Melalui Dirjen Bina Pemdes Nah ini Siske UDES ini menurut kami sangat penting Kenapa? Karena terintegrasi, terpusat Sehingga tidak ada pemahaman lain Jadi sebuahnya tunduk kepada Siske UDES dengan sistem yang sama Jadi pertanggung jawaban dari semua anggaran Baik yang bersumber dari APBN, APBD Maupun darah-darah lain di desa Tetap terangkum di dalam APBDES Nah ini kami terima kasih Sudah diberikan arahan Petunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam hal ini Dirjen Bina Pemdes Dan kemudian Balai Yang selalu memberi latihan Dan kesempatan Dan kita nanti coba Tidak ada kesempatan Nanti pemerintah Kabupaten Bengkalis KADES-KADES kita Nanti jika ada kesempatan Kami ingin ikutkan pelatihan Di Balai Latihan Pemerintahan Desa Oke Kita melihat bahwa potensi Kabupaten Bengkalis Itu banyak sekali Pak Ada dari perkebunan Ada dari oil and gas mungkin Benar sekali Nah bagaimana melibatkan semuanya Yang bisa dikatakan adalah Private sector Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Yang outputnya adalah Untuk peningkatan kesenjagaan Baik Sekarang Kalau untuk pertanian Perkebunan Perkebunan Horticultura Itu semuanya yang bisa Sudah bisa diakses Secara terbuka oleh masyarakat Makanya prinsipnya kan Kita jaga Pemerintahan itu Tidak boleh berbisnis Oleh karena itu Lahirlah BUMDES Lahirlah WSP Lahirlah kerjasama-kerjasama Sebagai entitas bisnis Nah makanya Sangat memungkinkan hari ini Melalui BUMDES Kemudian melalui Entitas bisnis yang ada Dikelola oleh masyarakat Kooperasi Itu mendapatkan peluang-peluang Di sektor oil and gas hari ini Kita punya Daerah duri ya Yang Yang merupakan Bolok-rokan terbesar Kebetulan Kami terima kasih juga Kepada Bapak Presiden Hari ini sudah menunjuk Pertamina Sebagai pengelola Kelanjutan 20 tahun ke depan Oke Artinya kita sudah Merah putih semua Kalau sebelumnya Kita dikelola asing Hari ini kita Diputuskan oleh Presiden Untuk Bolok-rokan itu Dan itu bagian besarnya Adalah Kabupaten Bengkalis Oke Nah kita sedang mendorong Mempersiapkan Mungkin Untuk entitas bisnis tertentu Yang dimiliki oleh desa Ya mungkin desa-desa yang terdekat Dari ladang-ladang minyak kita Untuk mendapatkan akses Industri hilirnya Kalau industri hulunya Cara ngambil minyaknya Mungkin kita tidak punya teknologinya Tapi hilirnya Bagaimana kemudian Distribusinya Sarana pendukungnya Transportasinya Harus masyarakat lokal Yang mengelola Kita minta ingin Dapatkan kesempatan Yang sebesar-besarnya Dan seluasnya Untuk masyarakat kita Yang ada di Kabupaten Bengkalis Dan itu sangat memungkinkan Untuk dikerjasamakan B2B Dengan penyedia Sarana pendunjang itu Jadi bisa masyarakat Juga terlibat Di dalam Proses Apa namanya Indrusi hulu Dan hilir Hilir Itu harapan kita ke depan Kita bicara soal Pendidikan Kesehatan Dan juga kesejahteraan sosial Masyarakat di Kabupaten Bengkalis Apa yang sudah dilakukan Banyak sekali Kita menyadari bahwa Peningkatan sumber daya manusia Menjadi nomor satu Prioritas di dalam Visi misi Kabupaten Bengkalis Karena itu Kita mungkin Kabupaten Bengkalis Termasuk yang Paling banyak Mendirikan Perguruan tinggi Jadi kita punya Politeknik Bengkalis Nah itu sebagai Jawaban tantangan Di daerah Pesisirnya Riau Itu ada di Kabupaten Bengkalis Politeknik Bengkalis kita ini Sudah biasa Mereka sudah bisa buat kapal Kemarin sudah kita launching Dan kita bekerjasama Sama ITS Surabaya Bahkan hari ini Kita Bekerjasamanya Bukan hanya Terkait dengan Infrastrukturnya Juga Sarana pendukung Jadi kemarin kita dapat Hibah AIS Automatic Identification System Untuk memantau Pergerakan kapal-kapal Di Selat Malaka Oke Selat Malaka itu Lintasan Perdagangan Terbesar Paling sibuk Di dunia Nomor 2 Lebih kurang 900 ribu kapal Satu tahun Kita harus dapat Manfaat Sebagai daerah Punya Penggang Pantai Jangan hanya Cuma dilewatin Makanya kita dorong Eh bisa gak Memungkinkan gak Kita dapat jasa sadar Seperti yang Singapura dapat Kenapa tidak Kemudian ketika mereka Sandar di kita Atau labuh di kita Mungkin gak kita yang menjadi Supplier kebutuhan logistiknya Betul Air bersih misalnya Kenapa tidak Kalau semua kapal yang singgah Di sana kemudian Butuh air bersih Kita bisa Bahan makanan Bahan makanan Yang memang dari lokal sini Jadi peluang itu banyak Dan itu tantangan untuk desa-desa kita Yang ada di pulau-pulau Yang ada seperti itu Nah kemudian Apa namanya Jadi sektor sumber daya manusia Dari juga Kita berikan Jadi Politas Nik Bengkalis tadi Di sana Kemudian kita ada STIE Syariah STIE Syariah Itu untuk mengembangkan Ekonomi Syariah Kita juga Senang sekali Bahwa Presiden kemarin Sudah membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah Dan itu disambut Dengan baik Karena memang prinsipnya Untuk pesisir Sumatera L'Oreal Ekonomi Syariah Menjadi sesuatu Yang miscaya ya Pada hari ini Contohnya ini juga Bumdes-bumdes kita itu Rata-rata Pengelolanya Tamatan dari sana Kemudian kita punya STIEN STIEN Selat Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Yang sikal bakal Juga menjadi IIN Kemudian kita ada Peguruan Tinggi beberapa Yang justru jadi sentra Untuk menjawab Tantangan sumber daya manusia Artinya Peranan kebuatan Bengkalis Kepada masyarakat yang Menggali pendidikan Disitu pun juga ada Di samping itu Kita juga memberikan Biasiswa Kita memberikan Bantuan pendidikan Jadi ada yang Di luar negeri juga Ada yang di Jawa Ada yang Karena kebetulan Disini terdekat dengan Malaysia Dan biaya Masyarakat kita itu Untuk sekolah Di luar negeri Dalam konteks Yang Malaysia Lebih murah sebenarnya Karena Lebih murah Karena sudah Seperti Anu Juga banyak Yang kita Ambulkan disana Kemudian Banyak lagi Kerjasama-kerjasama Dengan perguruan tinggi Yang kita dorong Juga untuk Mengembangkan desa Sebagai pilot project Mungkin dari Kampus Universitas Riau Segala macamnya Program-program Pengembangan masyarakat Oke Di bidang kesehatan Di bidang kesehatan Dan kesehatan Dan kesehatan Benar Kesehatan Kita punya program Samisade Satu ambulan Satu desa Oke Jadi semua desa kita Sudah ada ambulan Dan itu Bahkan hari ini Ada yang menambah Misalnya beberapa Punya puskesmas Atau pustu Bahkan dari Dana desa Mereka sepakat Untuk menyediakan ambulan Akses layanan Kita punya puskesmas Masyarakat inap Di beberapa Secara regional Kita punya dua Rumah sakit umum daerah Jadi di Mandau Sama di Ibu Kota Keputu Menghalis Jadi layanan Kepada masyarakat Hari ini Sudah memadai Dengan diadakannya Kita juga punya Tenaga kesehatan 3.666 Orang Tenaga medis Yang juga tersebar Di seluruh Kabupaten Menghalis Kemudian juga Bantuan Kita sedang Bagaimana bekerjasama Nanti dengan Namanya catar Catar itu Semacam Gojeknya Jadi kita buat Untuk lokal Kita sedang bekerjasama Bagaimana Layanan kesehatan Masyarakat Untuk obat Itu bisa diantar Oke Menggunakan jasa Jadi menjemput bola Langsung mengantar Kemudian Setelah layanan kesehatan Kesejahteraan sosial Nah kita tahu Memang angka kemiskinan Masih Tinggi ya Terutama mungkin Akibat pandemi COVID-19 Kita harus jujur saja Banyak orang yang Kehilangan pekerjaan Kehilangan pekerjaan Kemudian kehilangan Kesempatan kerja Tapi kemudian Apa namanya Syukur saja Kita memang Sektor kita Perkebunan Jadi agak sedikit Kurangan Masih stabil Dampaknya tidak terlalu Yang bisa diantar Perkebunan Kalau yang di lain Sektor lain hari ini Sangat terganggu Oleh karena itu Kita padu serasikan Dengan Program-program Pemberdayaan tadi Ternyata kan mereka Balik ke desa Nah itulah Yang Kita dapat untung juga Karena mereka punya Pengalaman Bekerja segala macam Akhirnya mereka menjadi Penggerak justru Jadi punya inovasinya Pemikiran Dia bisa dituangkan Di desa Dan itulah akhirnya Pengembangan usaha-usaha Yang ada di desa Terakhir Pak Ini soal bagaimana Pembangunan Post-COVID Di masing-masing desa Ini menjadi konsentrasi Dari Menteri Dalam negeri kita Pada saat-saat terakhir ini Bahwa Apabila desa Sudah bisa mengatasi Semua untuk penyebaran COVID tentunya Masyarakat secara keceluruhan Di Indonesia Akan lebih aman Benar sekali Makanya arahan Pak Mendagri Dalam video conference Kemarin Bersama Pak Menko Itu Kami tindaklanjuti Langsung Meskipun Sebenarnya Sesungguhnya ketika Kita terbentuk satgas Di awalnya Kita memang sudah Membentuk satgas Sampai ke deska Pada awal Awal-awal COVID Baru mulai Baru mulai Tapi kemudian Ketika ada arahan Untuk post-COVID Berarti kita Persempit lagi Ruang lingkupnya Jadi Ruang lingkupnya Jadi masing-masing Sekarang sudah ada Post-COVID yang lebih terkontrol Jadi pergerakan orang Dan kita yakin Alhamdulillah Kita memang pernah Mengalami zona merah Kebupaten Bengkalis Tapi hari ini Semua desa kita Ada yang masih kuning Tapi kami sudah putuskan Untuk Tatap muka belajar Sudah Sudah telah sana Kita satu bulan Satu bulan Ya itu akibat tadi Kita sama-sama bisa menjaga Sudah berpindah Dari zona merah Ke kuning Ke hijau Makanya kita Sudah satu bulan Melaksanakan Tatap muka belajar Jadi artinya Program yang disampaikan Oleh Bapak Menteri Sudah kita jalankan Dan kita buktikan Bahwa Angka Sudah menurun COVID Kita sudah bisa Melakukan aktivitas Di masyarakat Tapi tetap menjaga Protokol kesehatan Dan hari ini Tatap muka belajar Sudah telah sana Oke Apa Pak kira-kira Permasalahan Di daerah Di kabupaten Bapak Yang bisa disampaikan Melalui layar Televisi TV Bina PMD sini Baik untuk Direkturat Bina Pemerintahan Desa Maupun sampai kepada Kementerian Dagri Artinya Apa sih kendala-kendala Yang dihadapi Kemudian kira-kira Peranan apalagi Yang masih dibutuhkan Baik Baik terima kasih Pak Menteri Pak Dirjen Bapak Kepala Balai Semua Stakeholder Pimpinan kami Di pemerintah pusat Kami dari kabupaten Bengkalis Tentunya Ingin menyampaikan Pada kesempatan ini Bagaimana kemudian Khususnya kami Secara spesifik Merupakan daerah Perbatasan Berbatasan langsung Dengan negara luar Berada di Selat Malaka Kami punya Pulau Dan bentangan Pantai Yang berhadapan langsung Dengan laut Selat Malaka Permasalahan kami hari ini adalah Kami sudah berupaya Dan berikhtiar Bagaimana kita bisa Menjaga Kedaulatan negara kita Dengan menjaga Pantai-pantai kita Yang hari ini Tak bisa terelakkan Mengalami abrasi Tingginya gelombang Kemudian menggerus Pantai-pantai kita Abrasi Nah di satu sisi Berdasarkan ketentuan Tentunya Ini Kedaulatan negara kita Diukur dari garis pantai kita Makin mundur Terjadinya abrasi Kemudian ada di kita Semakin mundur Kedaulatan kita Oleh karena itu Kami hari ini berupaya Meskipun Sangat berat sekali Karena anggaran untuk Mengamankan Atau membuat water Break itu Sangat besar sekali Dan kami mungkin Tidak mampu melalui APBD Oleh karena itu Kemarin kami sudah Berupaya melalui Bapak Dirijen Amistrasi Wilayah juga Kemudian Bagaimana kemudian Ini bisa Program kolaboratif Yang sama-sama Mungkin bisa kita Lakukan Kami lakukan sekarang Dengan pengamanan pantainya Dengan menanam mangrove Kemudian membuat Ekowisata Seperti yang lakukan hari ini Di Pangkalan Jambi Di Desa Muntai Semua itu Adalah untuk Kita sambil juga Melakukan pemulihan ekonomi Di masyarakat Tempat wisata Kemudian ekowisata Kita jaga lingkungan Kita terperlihkan ekonomi Kita beri Pemahaman kepada masyarakat Melalui sudut baca Yang ada di Pemurusakaan kita Oke Saya harap Laporati Kemudian tentu Kami berharap juga Bila mana ada Program-program Dari Kementerian Dalam Negeri Dari Bapak Untuk kami Di Kabupaten Mekalis Kami menyambut dengan baik Terutama Untuk pemberdayaan Di masyarakat kami Dan kemudian pelayanan Pemerintahan Yang lebih baik Terima kasih atas Binaan Bimbingan Selama ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Pak Sariwati Untuk waktunya Bicara-bicara kita Dengan Bimbingan Pemimpinan Pemimpinan Desa Kementerian Dalam Negeri Untuk waktu yang Sangat luar biasa Di tengah kesibukan Bapak Masih Kita punya waktu Sama-sama Beristirah Baiklah Pemerhati desa Dimanapun Anda berada Ini Akhir dari Talkshow kita pada hari ini Terima kasih atas Perhatian Anda Dan kita akan jumpa kembali Dari desa yang lain Dari kabupaten yang lainnya Di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton